Setelah itu keluarga, betul pak keluarga sempat dilarang untuk melihat tubuh almarhum setelah selesai diotopsi? Jadi sesudah menangis saya bilang dibuka itu titimati, datang yang mengantar dari Jakarta Pak Sima Tupang, beliau bilang tolong tanda tangani dulu surat serah terima ini katanya, jadi saya bilang kalau saya tanda tangani surat pengantar sedangkan isi titimati ini saya tidak tahu entah apa anak saya atau tidak, itu saya bilang banyak orang mendengar itu bu. Jadi saya bersekutu tidak mau menandatangani harus dibuka dulu, mungkin bapak-bapak itu berpikir secara wajarlah akhirnya mereka mengizinkan untuk dibuka, tapi tolong pak utapara cukup dibuka, tutupnya jangan dibuka semua katanya, waktu kami mau buka semua orang-orang yang disitu disuruh tidak mengaktifkan HP atau merekam, tidak boleh. Nah malah disuruh keluar, jadi itu aja yang saya dengar, orang saya nangis-nangis pula dengan anak saya gitu, kok gak boleh buka pak, kalau gak boleh dibuka bajunya, saya melihat lukanya dimana, saya gak tahu tanda tangan. Itulah saya bilang, akhirnya dibolehkan bapak-bapak itulah bajunya dibuka cukup dua kancing, jadi saya bukalah bajunya dua kancing, baju dinasnya, nampaklah bekas peluru kalau gak salah di sebelah kanan kalau gak salah ya. Sudah saya lihat itu bekas peluru tambahannya yang dibedah itu untuk forensik, saya maklum itu dijahitkan. Sudah lah, saya tutup, begitu. Itulah yang sempat saya kerja, tamu baru, mau saya menentangani.